Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru. Dengan mendengarkan Renungan Pagi. Sabtu 21 Januari 2023. Dia telah melakukan perkara besar bagi saya. Masmur 126 A3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku. Laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Oh betapa satu hubungan yang luar biasa. Lebih tinggi dan lebih suci daripada ikatan duniawi. Manapun Tuhan mengangkat Anda ke dalam keluarganya. Anda menjadi anggota keluarga kerajaan. Putra dan putri raja yang memerintah di surga. Dapatkah Anda menginginkan posisi yang lebih mulia daripada yang dijanjikan di sini? Apakah ini tidak cukup? Kata malaikat itu. Apa yang bisa Tuhan lakukan untuk anak-anak manusia lebih daripada yang telah dia telah lakukan? Jika kasih janji-janji agung seperti itu tidak dihargai. Dapatkah dia merancang sesuatu yang lebih tinggi? Sesuatu yang lebih kaya dan lebih agung? Semua yang dapat Tuhan lakukan. Dilakukan untuk keselamatan manusia. Testimonies for the Church, Jilid 1, halaman 510-511. Tuhan mau agar kita menghargai rencana penegusan yang mulia untuk menginsafi kesempatan kita yang istimewa sebagai anak-anak Allah dan berjalan di hadapan dia dalam penurutan dengan pengucapan syukur. Ia ingin agar kita menyembah dia dalam kebaruan hidup dengan kegembiraan setiap hari. Ia rindu agar pengucapan syukur dalam hati kita sebab nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Sebab kita dapat menyerahkan segala beban kita kepada dia yang memperhatikan kita. Ia menginginkan kita bersuka cita sebab kita adalah waris Tuhan sebab kebenaran Kristus adalah jubah putih dari umat kesuciannya sebab kita mempunyai pengharapan yang berbahagia dari kedatangannya yang segera itu. Seri Membina, Jilid 5, halaman 227-228. Doa kami, kiranya renungan ini dapat menguatkan iman kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Bapak untuk berkat yang kami dapatkan pada pagi hari ini. Kiranya semua yang kami dapatkan ini benar-benar dapat menguatkan iman kami dan menyiapkan kami untuk kehidupan yang indah yang Tuhan siapkan. Kehidupan bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari. Sampai jumpa esok hari ini.